Sebab sampai dengan sekarang Aliran-aliran penting di dalam Islam Itu berdebat tentang bagaimana relasi antara Tauhid Allah SWT Dengan Logos Dengan Firman Dengan Kalimat Tuhu Karena kalian percaya Bahwa Firman Allah itu sifatnya kekal Satu entitas yang kekal Nah kalau you punya Firman Allah Yang entitasnya kekal Tapi ader Dan Allah SWT Berbeda dari Allah SWT Maka sekarang you punya dua entitas Yang sama-sama kekal Ketika klaim-klaim teologis kalian berdua Itu kalau dipasang duduk di atas satu meja Kalian akan saling mencabut pedang Dan membunuh satu sama lain Ya salam selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Saya pagi ini live lagi Karena tadi malam saya tidur sebentar Kemudian subuh saya bangun Lalu saya baca whatsapp dari salah seorang saudara Kristen Yang tinggal di Medan Horas Dia mengirimkan saya video dari dua bocah Yang tidak paham apa-apa Tapi ngoceh dan berpikir bahwa mereka sedang menyerang ke Kristenan Dan pagi ini saya akan memberikan sebuah tanggapan pengantar Karena sebenarnya saya setelah menonton video itu Saya berpikir bahwa ini satu topik yang bagus Untuk saya berikan pengajarannya kepada publik Khususnya tuduhan terutama dari mereka yang Ada di dalam kamp History of Religion School Para penganut aliran sejarah agama Muncul pada abad 19 dan awal abad yang ke-20 Yang menelorkan klaim dan tuduhan bahwa Sebenarnya klaim-klaim inti ke Kristenan Itu berasal dari dunia paganisme Dunia Greco-Roman Dunia Helenisme Dan mereka memperlihatkan sejumlah paralel Dengan kepercayaan-kepercayaan kuno pada masa itu Dari agama-agama misteri yang Muncul pada masa itu Dan mengatakan bahwa sebenarnya Kekristianan itu adalah daur ulang Dari keyakinan-keyakinan paganisme Yang muncul di dalam dunia kuno Nah topik itu nanti akan saya sendirikan Karena itu satu topik pengajaran yang sangat baik Memberikan pengajaran kepada saudara Bahwa klaim semacam itu tidak lebih daripada omong kosong Betul-betul itu adalah omong kosong Yang dipopularkan oleh para ahli liberal Kemudian ironisnya dipungut oleh muslim Karena memang mereka tidak punya apa-apa Yang bisa diraih dan digenggam Digunakan untuk menyerang ke Kristenan Jadi kalau kamu pergi kepada Para critical scholar Para scholar yang liberal Bagaimana kalau saya pergi kepada ahli Para teolog Islam yang liberal Untuk menghantam Islam Sudah akan terima gak argumen semacam itu Jadi nantikan saja itu Tadi saya baru bicara dengan beberapa teman di ASASI Asosiasi Apologis Indonesia Untuk mengadakan ASASI Talk Mengenai Christianity and Paganism Kekristianan dan Paganisme Jadwalnya sedang diatur Jadi nantikan presentasi saya mengenai topik penting itu Di dalam sisi ASASI Talk nanti Nah hari sekarang saya akan berikan sebuah respon pengantar saja Untuk sejumlah klaim yang dikemukakan oleh dua bocah ini Saya lihat beberapa komentar Salam Pak Mangapul Sagala Terima kasih sudah hadir disini dan memberikan support Memberikan semangat Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan Dan tetap sehat Jaga kesehatan Pak Terima kasih telah melayani Orang-orang percaya di Indonesia Dengan topik-topik dan materi-materi yang sangat berbobot Dan salam buat semua yang sudah hadir pagi ini Pak Hindra Kemudian Pak Ciko dan lain sebagainya Saya tidak sempat Sebutkan satu persatu Pak Sirikum Skopulum Pak Sirikum Skopulum ini pernah bertemu in person Bertemu langsung dengan saya di Puntianak Pada bulan Desember kemarin Waktu saya liburan ke sana Kami terhalang oleh banjir Tidak ada penerbangan Hampir lebih satu minggu kami terhalang di Puntianak Dan beliau bertemu dengan saya di sana Tuhan memberkati Pak Nah Jadi kita langsung saja Saya akan share kepada saudara Video dari dua bocah ini Kemudian saya akan libas mereka Untuk pengantarnya saja Pada pagi ini Saya share screen saya Supaya saudara bisa Lihat apa yang dikatakan Atau di ocehi oleh Sorry Saya matikan dulu Supaya saudara bisa lihat Langsung Jadi kita tidak Menciptakan straw man Untuk orang-orang ini Oke Sekarang saudara sudah lihat Screen Ini adalah video dari Dua bocah ini Berjudul Pendeta Abednego Dan Valeng Sang Yudaisme Membongkar Kesesatan Kristen Mari kita dengar langsung Apa yang mereka katakan Kalau ada masalah soal suara Tolong kasih tahu saya Kristen yang suka Mengenakan kata Ustadz Ustadz Dan itu adalah Istilah istilah Islam ya Lalu dipakai dia Dan istilah pendeta sendiri Ini berasal dari Bahasa Sansekerta Yang Yaitu Pandita Yang artinya guru Kita lagi pernah Kalau gitu Kristen muslim Tidak tahu tata Karena masuk Blah-blah-blah Dan lainnya Saya disini meng-counter Atau ber-apologi Sekaligus Meng-counter attack Lalu ada si tanpa Horta ini ya Tanpa ragi selalu Mem-preming Si predator Veritatis Punyanya Veritatis Yang selalu Sabar dulu Kamu mulai ngawur Channel Predikator Veritatis Itu bukan channel saya Goblok Kenapa kamu Kait-kaitkan saya Dengan channel itu Kamu bahkan Membedakan antara Verbum Veritatis Dengan Predikator Veritatis aja Kamu tidak bisa Tapi sosok Mau menyerang Ke Kristiana Itu kegoblokan kamu Yang pertama Dan masih banyak Kegoblokan yang lain Nanti saya akan libas Mas Jangan playing victim dulu Kamu mengatakan Bahwa orang-orang Para apologet Kristen Menyerang Dan memfitnah Islam Tanpa tahu Apa-apa Tentang Islam Pertama Jangan memberi kesan Kepada dunia ini Bahwa Oh Islam itu Inosen Tidak bersalah Tau-tau muncul Orang-orang Kristen Dan menyerang Islam Secara argumentatif Itu adalah Pemutarbalikan sejarah Sebab sejarah Mencatat Bahwa yang menyerang Kekristenan duluan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Muhammad Itu tercatat Di dalam Quran Dan tercatat Di dalam hadis-hadis Yesus yang lahir Di kandang domba Di Bethlehem Mendadak di dalam Quran Lahir di bawah pohon kurma Yesus ibu Maria Yang bukan merupakan Saudara perempuan Dari Harun Mendadak di dalam Quran Menjadi saudara perempuan Dari Harun Yang perbedaannya itu 1400 tahun Kemudian Quran Surat 4 171 Menyerang Ketuhanan Yesus Termasuk menyerang Tritunggal Bahkan di dalam Al-Maida Termasuk Menyerang Historisitas Kematian Yesus Melalui penyaliban Surat Anissa Yang sangat terkenal itu Surat 4 Jadi Siapa yang memulai Serangan itu duluan Allahmu Dan Nabimu Yang memulai Serangan teologis itu Pertama kali Terhadap Kekristenan Termasuk juga Terhadap Yudaisme Jadi sekarang saya bingung Kenapa tiba-tiba mendadak Kamu duduk bersama Seorang manusia serbet Bernama Valen Ngaku-ngaku Sebagai Yudaisme Dan kalian bersingin kumbaya Untuk bersatu Melawan Kekristenan Nah saya sih Tidak peduli Kamu mau bersatu Dengan siapa saja Untuk melawan Kekristenan Karena setiap serangan Kalian terhadap Kekristenan Itu akan saya libas Kamu mau kumpulin Siapa aja Kumpulin Bersatu kalian jadi satu Kemudian biar saya libas Kalian sekaligus Kamu bocah macam kamu Kok buka mulutmu terlalu lebar Playing victim di hadapan publik Karena kan kamu itu inosen Tidak bersalah apa-apa Tau-tau kamu diserang Secara argumentatif Kekristenan Yang ada itu sebaliknya Kalian itu bahkan cerama Di masjid saja Bahas tentang Kekristenan Bikin cerama di lapangan Bahas tentang Kekristenan Duduk berdiri Bahas tentang Kekristenan Kainama Menakem Ali Moko Ginta Sani Humunir Kemudian Irena Handono Yahya Waloni Dan lain sebagainya Tidak ada kerjaan lain Mencari makan Dengan cara menyerang Kekristenan Dan itu bukan hanya itu Itu seperti yang tadi saya katakan Itu sudah dimulai Oleh Allahmu Dan oleh Nabimu Terhadap Kekristenan Jadi jangan playing victim Kalau Kekristenan Pada akhirnya Memutuskan untuk memberikan jawaban Termasuk juga memberikan Counter attack Terhadap Islam Itu karena Islam Yang memulai duluan Jadi jangan menjual Omong kosong kepada dunia ini Playing victim Bahwa kamu itu inosen Tidak bersalah Lugumanis dan Dan berbulu domba Seperti bulu kelinci Tidak bersalah apa-apa Tahu-tahu diserang oleh Kekristenan Jangan playing victim Dunia ini tidak lagi Membeli omong kosong Semacam itu Kita hidup di dalam zaman Kecanggihan teknologi sekarang Jadi itu gampang Ditelanjangi Oke mari kita lanjutkan Tidak sadar kalau dirinya bodoh Dan dengan kebodohan itu Mereka mengkabarkan Ke orang-orang bodoh Hasilnya bodoh plus bodoh Sama dengan pandir Mungkin saya disini Akan Membuka dulu ya Menjelaskan kesesatan Kristen Dimana Kristen ini Yang konon katanya adalah Agama Abraham Ini Ya Dibilang menyimpang sendiri Dari Kedua Ya kedua Abraham Mikvid Yang dimana ada Yahudi Kristen dan Islam Yahudi dan Islam Ini konseptologisnya Sudah final Eh sabar kau dulu Sabar 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 Jangan kau goblok dulu Pertama Ini yang saya bilang Saya itu tidak punya Belas kasihan Terhadap siapapun Yang membuka mulutnya Dan menyerang Kekristenan Jadi dengarkan baik-baik Boca Buktikan kepada saya Bahwa Islam adalah Agama Abraham Apa dasar? Apa dasarnya? Islam adalah agama Abraham Bahkan secara Well known Semua orang tahu Islam Menolak tanak Menudu tanak Torah Nefi'im Dan Ketuvim Menudu tanak itu Telah dikorupsi Telah diselewengkan Makanya saya heran Bahkan saya mau ketawa Sampai menangis Karena apa? Mendadak kamu duduk bersama Seorang Yahudi KW Yang percaya tanak Adalah firman Tuhan Duduk bersama kamu Yang percaya tanak itu Telah dikorupsi Telah diselewengkan Oleh orang-orang Yahudi Jadi bagaimana ceritanya Kalian duduk bersama Dan Kembali kepada tantangan saya Buktikan kepada saya Bahwa Islam Adalah agama Abraham Buktikan Buktikan kepada saya Bahwa Islam adalah Agama Abraham Kamu tidak punya bukti itu Bahkan Klaimu Bahwa Nabimu Berasal dari garis keturunan Ismail Itu Garis keturunannya itu Tidak nyampe kepada Ismail Bahkan bisnis dengan Sangat gampang dibuktikan Bahwa Muhammad itu Tidak ada kaitannya Dengan Ismail sama sekali Jadi bagaimana ceritanya Islam Adalah agama Abraham Bagaimana ceritanya Coba kasih tau kepada saya Semua Klaim-klaim penting Di dalam Torah Nefiim dan Ketuvim Itu ditolak Di dalam Islam Satu contoh saja Di dalam Torah Nefiim dan Ketuvim Israel disebut Sebagai The sons of God Anak-anak Allah Pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan bahwa Umatnya Manusia Itu bisa disebut Sebagai the sons of God No Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan Bapak Bagi siapapun In any sense Dalam pengertian apapun Jadi relasi tertinggi Antara seorang Muslim Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah slaves Budak Itu saatnya kalian suka Pakai nama Abdul kan Maka yang kalian cocok Dikasih nama Abdul Karena relasi tertinggi Antara Allah subhanahu wa ta'ala Dan manusia Adalah relasi master Tuhan dan budak That's it Relasi semacam itu Itu tidak Tidak diajarkan Di dalam tanah Tidak diajarkan Di dalam tanah Israel Disebut sebagai My firstborn son Anakku yang sulung Dan Yahweh Disebut sebagai Bapak Bagi Israel Bagi umat perjanjian Bagi umat kafenannya Jadi bagaimana ceritanya Kalian berdua duduk bersama Dan singin kumbaya Kemudian berteletabis Dan bersatu padu Menyerang kekristianan Ketika Klaim-klaim teologis Kalian berdua Itu kalau dipasang Duduk di atas satu meja Kalian akan saling Mencaput pedang Dan membunuh Satu sama lain Bagaimana ceritanya Coba kasih tau saya Supaya dunia ini Tetap menjadi waras Karena diisi oleh Manusia-manusia Seperti kalian Yang menjual Omong kosong Kepada publik Dengan cara seperti ini Buktikan kepada saya Bahwa Islam adalah Agama Abrahamic Silahkan Buktikan Islam Mencaplok nama-nama Para nabi Dari perjanjian lama Tapi pada saat yang sama Di ujung lidah yang sama Menolak otoritas Dan nilai Status tanak Sebagai firman Tuhan Jadi bagaimana ceritanya Bahwa Islam adalah Agama Abrahamic Dan bersatu padu Dengan Yudaism Kedua Teologi Islam Khususnya Doktrin Allahnya Teologi propernya Itu tidak final Final dari lubang mana Sebab Sampai dengan sekarang Aliran-aliran penting Di dalam Islam Itu berdebat tentang Bagaimana relasi Antara Tauhid Allah SWT Dengan Logos Dengan Firman Dengan kalimat Tuhu Karena kalian percaya Bahwa Firman Allah itu Sifatnya kekal Satu entitas yang kekal Nah kalau you punya Firman Allah Yang entitasnya kekal Tapi other Den Allah SWT Berbeda dari Allah SWT Maka sekarang You punya dua entitas Yang sama-sama kekal Jadi bagaimana ceritanya You bilang bahwa You percaya Tauhid Tapi you percaya Bahwa Firman Allah itu Sifatnya kekal Tidak selesai Dan memang tidak akan selesai Itu bahkan sudah Dikemukakan oleh John of Damascus Abad KD8 Dan sampai sekarang Argumen dari John of Damascus Yohanes dari Damascus Itu telah melukai Teologi Islam sampai sekarang Dan tidak pernah bangkit Itu sebenarnya Kalian hanya mau menyerang Kekristianan Ngomong tentang Tritunggal mau Nyerang tentang Yesus sebagai Tuhan mau Nyerang tentang Penyaliban Yesus mau Nyerang tentang Kebangkitan Yesus mau Bahas tentang Alkitab mau Tapi begitu bahas Tentang Tauhid Mendadak kalian kasih Sepuluh ribu alasan Untuk tidak ada Di dalam perdebatan Bahas tentang Kepalsuan Nabi Muhammad Mendadak kalian kasih Satu juta alasan Untuk tidak ada Di dalam perdebatan Kenapa Karena kalian tidak punya Bukti untuk Apapun yang kalian Klaim Tidak ada buktinya Apa buktinya Tidak ada buktinya Kedua Kalau kamu berpikir Bahwa Yudaisme Yang dianud oleh Si Valen Manusia serbet itu Dan Tauhid itu Itu sama-sama Monoteis Karena sama-sama Unitarian Dan karena itu Bisa duduk sama-sama Pertanyaan Valen Kalau kamu manusia Yang jujur jawab Pertanyaan saya Apakah Yahweh itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Simbolon Jawab saya dengan jujur Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Yahweh Di dalam tanah No 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Satu kalipun Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu namanya Adalah Yahweh Atau Yehovah Tak ada Jadi Tapi pada saat yang sama Mengklaim bahwa Dialah yang mewayukan Taurat Jabur dan Injil Nah kalau you yang mewayukan Taurat Jabur dan Injil Sementara di dalam Taurat Jabur dan Injil itu Nama Paling Spesial Untuk Tuhan Adalah Yahweh Bagaimana ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ingat Bahwa dia punya nama Yang namanya Yahweh Bagaimana ceritanya Keempat Kekristianan Adalah penyimpangan Penyimpangan dari apa Yesus adalah orang Yahudi Paulus orang Yahudi Johannes orang Yahudi Petrus orang Yahudi Para pengikut perdana Dari Yesus Kristus Adalah orang-orang Yahudi Jadi penyimpangan dari apa Kekristianan menerima Dengan mutlak Otoritas dan finalitas Dari tanak Jadi penyimpangan dari apa In fact Kelima Yudaisme yang dipercaya oleh Valen Itu tidak punya akar sejarah Sebelum abad ke-2 Tidak punya akar sejarah Tidak punya akar sejarah Unitarianisme Yahudi Rabbinik Tidak punya akar sejarah Sebelum abad ke-2 Yudaisme Rabbinik Itu baru muncul pada abad ke-2 Dan klimaksnya adalah Kodifikasi Talmud Babylonia Pada abad ke-6 Yudaisme Palestina Atau yang disebut dengan Palestinian Judaism Atau yang disebut dengan Ancient Judaism Yudaisme kuno Abad pertama Dan sebelum Yesus Itu tidak unitarian Itu bahkan dibuktikan Oleh para skoler Yang Yahudi sendiri Daniel Boyarin Benjamin Sommer Alan F. Segal Membuktikan bahwa Yudaisme Sebelum abad ke-2 Itu tidak unitarian Mereka percaya akan Pluralitas pribadi ilahi Yang kemudian nanti Pada abad ke-2 Para rabi Yahudi Dalam rangka Menahan laju kekristianan Mereka memberi cap Untuk doktrin ketuhanan Palestinian Judaism Ancient Judaism itu Dengan sebutan Min Min itu bahasa Ibrani Yang berarti bidat Yang kemudian Nanti dikasih nama Two Powers Theology Mirip dengan judul buku Yang ditulis oleh Profesor Alan F. Segal Two Yahwehs in Heaven Atau Two Powers in Heaven Jadi Yudaismenya Fallen Teologi ketuhanannya Fallen Teologi propernya Fallen Itu tidak punya presiden Tidak punya akar sejarah Sebelum abad ke-2 Masehi Artinya kekristianan Bahkan lebih tua Daripada Yudaisme Yang diyakini oleh Fallen Jadi Bagaimana ceritanya itu final Final apanya Apa dasarnya Tidak ada Jadi Tidak usah ngecek kamu Kemudian Mari kita lanjutkan Tidak ada Tiga pribadi Tuhan Yang membelah diri Nah ini Sabar dulu Sabar dulu Siapa yang kasih tahu kamu Bahwa doktrin teritunggal Yang dipercayai oleh kekristianan Itu adalah Tiga pribadi Tuhan Yang membelah diri Siapa yang kasih Kamu baca di mana Coba Kamu quote bagi saya Dari literatur-literatur Dokmatika Sistematika Historikal Teologi Atau literatur Biblika Atau apapun Yang digunakan Di dalam kekristianan Yang kasih tahu Kepada dunia ini Bahwa doktrin teritunggal Berarti Tiga pribadi Tuhan Yang membelah diri Kamu menciptakan Orang-orangan jerami Strohman Kemudian kamu menyerang Orang-orangan jerami itu Dan kamu berpikir Bahwa menyerang kekristianan Nah saya tidak heran Kenapa kamu tidak ngerti Tentang teritunggal Karena Allah SWT Sendiri tidak ngerti Tentang teritunggal Surat Anissa 171 Allah SWT Bicara tentang teritunggal itu Termasuk juga di dalam Surat-surat yang lain Saya sudah bahas itu Bicara tentang teritunggal itu Berarti Allah SWT Isa dan Maria Nah pertanyaan Muslims Dimana Di dalam sejarah Kapan oleh siapa Di dalam kekristianan Yang percaya Bahwa teritunggal itu Berarti Allah SWT Isa dan Maria Makanya saya tidak heran Sampai kapan Batu bahkan Berubah menjadi kucing Dan kucing tiba-tiba Punya tanduk pun Kamu tidak akan pernah Paham teritunggal Karena kamu membaca Sebuah kitab Yang penulisnya Tidak paham tentang teritunggal Jadi siapa yang kasih tahu kamu Bahwa teritunggal itu Berarti bahwa Tiga pribadi Dan membelah diri Kamu itu lucu sekali Lanjut Nah disini dituliskan Mari kita awali Dengan pertanyaan Yang aneh What is the reason For the several Friends Between christian Belief and old paganism Mythologis Apa yang menjadi alasan Kesamaan antara Kepercayaan kristen Dan pagan ini We will not mention Them all Kita tidak akan Menyebut semuanya Let us focus on Let us focus on the Feksikuler God of the Asian Egyptian Name Osiris Marilah kita fokus Kepada satu Dewa yang agak Membingungkan ini Yaitu dari Mesir Namanya adalah Osiris What makes osiris special Is the every year He walk Misteriously D and then Rise again Around Spatic time Apa yang membuat Osiris special Dan setiap tahun Dia selalu membuat Misteri Dia mati Dan dia bangkit Kembali Sepanjang Waktu ya Di setiap waktu Nah Lalu disini Dikatakan The only people Today Who believe in A God Who can die And rise from The deep Are the Christian Mantap loh Kebongkar sama sejarah Bahwa sekarang Banyak orang Yang percaya Sabar Sabar Ini kamu Kamu kelihatan Penipu Kenapa sih Simbolon ini Adalah penipu Sudara-sudara Saya Sekarang Itu lagi Membaca artikel Yang tadi dia baca Yang dia tampilkan Di screen tadi Dan sudah tahu Artikel itu Ditulis oleh siapa Artikel itu Ditulis di sebuah Website Atau sebuah page Dari gereja Ortodoks Koptik Kemudian Dia sorot Satu paragraf Ketika penulis Dari artikel itu Bicara tentang Tuduhan Dari para penganut Yang tadi saya sebutkan History of religion Schools Para penganut Aliran sejarah agama Sekolah liberal Yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan Yang mengusulkan Bahwa kekristianan itu Paralel dengan Mitologi-mitologi kuno Dewa-dewi Yang disembah Di dalam agama-agama Misteri kuno Salah satunya Horus Mitras Kemudian Apa namanya Osiris Tapi penulis Penulis artikel itu Memberikan argumentasi Bantahan Terhadap Klain itu Event Kalau saudara baca Saudara nanti bisa Searching sendiri Paganism and Christianity Itu di Saya copy aja Linknya Saya cantumkan di kotak Chat Supaya saudara bisa lihat Ini si simbolan Ini lagi menipu Saudara Dia memberi kesan Bahwa literatur ini Sumber ini Mendukung Mendukung Gagasan Bahwa kekristianan itu Sama dengan Paganism Padahal Artikel itu Sebenarnya Sedang Mengutip Klain Dari para penganut History of religion school Event dia Setelah dia Kemukakan klain itu Di paragraf itu Silahkan saudara baca sendiri Dia bahkan Quote dari Agustinus Dia bahkan Quote dari C.S. Lewis C.S. Lewis itu siapa? Dia adalah seorang teolog Seorang filosof Seorang apologet Kristen Yang sangat tersohor Berasal dari Inggris Dan dia memperlihatkan Argumen-argumen Yang membantah klain itu Jadi ini adalah orang Yang comot satu bagian Dari satu sumber Ketika sumber itu Tidak mengatakan Seperti yang dia katakan Jadi dia memberi kesan Bahwa Oh bahkan Sumber Kristen sendiri Mengatakan bahwa Ada paralel Antara kematian Kebangkitan Yesus Dengan Kematian Kebangkitan Osiris Di dalam agama-agama Misteri kuno Kamu itu menipu Kamu menipu Atau kamu tidak paham Apa-apa Kamu tidak paham Apa-apa Kamu tidak baca Seluruh artikel itu Ketika artikel itu Justru membantah Klaim itu Jadi kamu mengutip Sebuah sumber Yang tidak percaya Apa yang kamu percaya Dan kamu berpikir Bahwa sumber itu Mendukung apa yang Kamu percaya Nah itu adalah Kebodohan Itu adalah kebodohan Jadi bagaimana Ceritanya kamu kutip Dari artikel Page itu Web itu Yang berasal dari Gereja ortodoks Koptik Ortodoks di Mesir Yang justru membantah Klaim itu Dan bahkan dia quote Dari teolog-teolog terkenal Untuk memperlihatkan Bahwa Klaim itu Adalah Omong kosong Nah nanti saya akan Bikin satu sesi tersendiri Memperlihatkan kepada Sudara Bukti-bukti sejarah Mengenai Klaim bahwa ada hubungan Antara Kekristianan dan Paganis Nanti saya akan bahas itu Tapi dari segi Penggunaan sumber Kejujuran dalam Menggunakan sumber saja Orang ini tidak lulus Tidak lulus Tidak paham apa-apa Kutip sembarang Lalu bikin kesimpulan sembarang Ini yang dilakukan oleh Boca ini Kemudian Satu lagi Mari kita lanjutkan Sebuah Tuhan Yang bisa mati Dan bangkit The dead are the Christian Dia adalah Christian One might find A number of other Such parallel Between Christianity Belief and Pagan mitis Become dangerous Only when Pat in the hands Of Cleaver Atheis Nah sekarang bisa kita Nah sabar dulu kau Karena saya Saya udah tahu Apa isi otak Ketika kamu Membaca lain tentang Tuhan yang mati Dan bangkit Kamu mulai berpikir Kok kekristianan ini Bodoh sekali ya Percaya ada Tuhan Yang bisa mati Dan bah hidup lagi Bukan kekristianan yang bodoh Kamu yang bodoh Kekristianan tidak pernah Percaya bahwa Tuhan itu bisa mati Tidak ada Tuhan By definition Itu tidak bisa mati Semua orang tahu itu Islam yang baru lahir Pada abad ke-6 Itu aja Sampai sekarang Melahirkan orang-orang Yang bahkan stupid Seperti kamu Yang berpikir bahwa Tuhan tidak bisa mati Apalagi kekristianan Yang sudah lahir Dua milenia yang lampau Kamu pikir kekristianan itu Isinya orang bodoh semua Para intelektual terbaik Di dalam dunia teologi Para institusi-institusi terbaik Di dunia ini Seperti Cambridge Seperti Oxford Yale Dan lain sebagainya Itu didirikan oleh siapa? Didirikan oleh orang-orang Kristen Yang mempengaruhi dunia sains Dunia teknologi Dan lain sebagainya All over the planet Dikuasai oleh para intelektual Kristen Jadi bagaimana ceritanya Kamu berpikir Bahwa orang-orang Kristen ini Percaya Tuhan itu bisa mati No Tuhan itu by definition By nature Itu tidak bisa mati Lalu yang bisa mati itu apa? Manusia Itu saatnya Alkitab mengatakan Dia yang dalam rupa Allah Mengambil rupa seorang hamba Hidup taat Taat sampai mati Mati di atas kayu salib Jadi yang mati itu apanya? Manusia Yesus sebagai manusia Nah in case Kalau kamu mulai bingung Karena memang kamu tidak ngerti apa-apa Kok kamu bilang Yesus Tuhan Tapi kok bilang yang mati adalah manusia Nah karena memang kamu goblok Tidak ngerti apa-apa tentang kekristianan Tapi Ngoceh menyerang kekristianan Dengar baik-baik bocah Mulai sekarang Stop dulu Bahas-bahas tentang kekristianan Ambil waktu 53 tahun Untuk membaca buku Baru kembali lagi ke publik Baca buku tentang kekristianan Supaya setidaknya kamu paham dulu Karena kamu tidak paham apa-apa Dengar baik-baik Di dalam teologi Kristen Yesus itu punya dua sifat Dua natur Satu pribadi Dua sifat Sifat ilahi Sifat manusia Satu pribadi Ipin disebut dengan doktrin Hypostatic Union Jadi Yang mengalami kematian Itu adalah Kemanusiaannya Yesus Sebagai Manusia Tuhan tidak bisa mati Kamu kok goblok sekali Berpikir bahwa orang Kristen Percaya Tuhan bisa mati Sehingga kamu ngeceh Di dalam dunia ini Ada agama yang percaya Tuhannya bisa mati Tidak ada orang Kristen Yang percaya begitu Kamu menciptakan omong kosong Tentang kekristianan Lalu berpikir bahwa Kamu sedang bicara kebenaran Kebenaran apa yang kamu dapat Di dalam kebohongan Menciptakan kebohongan Menyebarkannya kepada publik Nanti kalau dijawab begini Kamu mulai merengek-rengek Seperti kambing ke jepit Engsel pintu nanti Tapi mulutmu Tidak bisa diam Oke mari kita lanjutkan Kita temukan Satu Kesamaan yang paralel Antara Kristen Dan pagan itu Dimana pagan juga Percaya bahwa Dewa Osiris Mati dan bangkit Pada hari ketiga Yang dituankan Dan Yesus Sebagai Tuhan orang Kristen Juga mati dan Bangkit pada hari ketiga Nah satu kali lagi Bocah Kamu menipu publik Kamu adalah penipu Karena sumber yang kamu baca Tidak percaya Seperti kesimpulan Yang kamu kasih tahu tadi Dia hanya mengutip Klaim umum Di kalangan para ahli liberal Khususnya di dalam Aliran sejarah agama Yang mempopularkan klaim Bahwa ada hubungan positif Antara kekristianan Dan paganisme Tapi penulis artikel itu Yang kamu kutip itu Saya sekarang lagi baca Dan orang bisa baca juga Tadi saya sudah kasih linknya tadi Justru membantah klaim itu Membantah klaim itu Dengan mutlak Di dalam artikel itu Karena artikel itu ditulis Pada sebuah web Yang dipublikasikan Oleh gereja ortodoks koptik Gereja ortodoks di Mesir Jadi bagaimana ceritanya Kamu memberi kesan Kepada dunia ini Kepada publik Bahwa sumber yang kamu kutip itu Menyatakan bahwa Oh ada kemiripan paralel Antara Osiris Dan Yesus Yang mati dan bangkit Itu karena kamu itu Tidak ngerti apa-apa Kemudian karena tidak ngerti Apa-apa Menipu dunia ini Dengan omong kosong Bahwa ada paralel Antara Osiris Dan Yesus Nah Dari saudara Saya Tidak akan berlama-lama Memutar video dangdut itu Nanti saya akan bahas itu Di dalam satu sisi tersendiri Tapi ini hanya untuk saudara pikirkan Klaim-klaim semacam itu Itu adalah klaim-klaim sejarah Nah Di dalam Skop Klaim sejarah Pertanyaan paling fundamentalnya adalah Siapa Mempengaruhi siapa Kalau saudara mengajukan pertanyaan itu Maka Secara otomatis Itu harus diikuti dengan pertanyaan lain Pertama Apa bukti Dari klaim itu Apakah ada bukti arkeologis Ada bukti tekstual Atau ada bukti apa Yang bisa diajukan Untuk Mendukung Klaim itu Kedua Bukti itu Berasal dari tahun berapa Karena ingat Kekristianan lahir di abad pertama Dan nanti saya akan buktikan Di dalam sesi pengajaran saya Semua klaim Omong kosong itu Tentang Osiris Tentang Mitras Tamus Dan lain sebagainya Apolonius dari Tiana Semua klaim-klaim itu Ketika orang cek bukti-buktinya Bukti-buktinya itu Yang paling awal Itu justru muncul setelah kekristianan Abad kedua Abad ketiga Abad keempat Bahkan dia kutip dari salah satu buku Sejarah yang disembunyikan Si Boca Tinggi kini Sejarah yang disembunyikan Dan mengatakan bahwa perayaan Natal itu Itu dipengaruhi oleh perayaan kafir Nah saya Tonton video saya Berjudul Ternyata ada bukti abad pertama Mengenai perayaan Natal Saya quote dari bisop di Antioquia Bernama Evodius Dia adalah pengganti dari Rasul Petrus Bahkan menurut tradisi Evodius Itu adalah Salah satu dari 70 orang murid Yang diutus oleh Yesus Untuk memberitakan Injil Jadi dia langsung bertemu dengan Yesus Sebagai salah satu yang diutus Memberitakan Injil Langsung oleh Yesus Dan dia mengatakan Bahwa Yesus lahir pada Tanggal 25 Desember Itu Evodius Abad pertama Kemudian saudara tonton Video-video dari Pak Grazia Pelo Dia berikan Pada abad kedua Setidaknya itu ada tujuh Bapak Gereja Yang menyatakan Dengan konsensus Bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember Abad ketiga Jadi rantai sejarah Mulai dari abad pertama Sampai dengan seterusnya Itu tidak terputus Bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember Perayaan Natal Diadakan pada tanggal 25 Desember Nah Usulan-usulan Seperti Sol Invictus Seperti Saturnalia Mitras Itu adalah usulan-usulan Yang kalau saudara cek buktinya Bukti-bukti terawalnya itu Tidak lebih awal dari abad keempat Pertengahan abad keempat Event Saturnalia Itu tidak dirayakan pada tanggal 25 Desember Saturnalia itu dirayakan tanggal 17 Sampai tanggal 20 Desember Kemudian Sol Invictus Kelahiran Dewa Matahari Itu adalah satu perayaan Yang baru dirayakan pada abad keempat Dan kalau saudara baca buku Yang judulnya The Origins of the Liturgical Year Ditulis oleh Profesor Thomas J.T.L.I. Itu saya quote di dalam video tersebut Dia membuktikan bahwa Bukan Sol Invictus Yang menjadi latar belakang Dari perayaan Natal Justru sebaliknya Kaisar Aurelianus Menetapkan tanggal 25 Desember Sebagai perayaan Sol Invictus Sebagai perlawanan Kompetisi Terhadap perayaan Natal Yang dirayakan di dalam kekristina Jadi Siapa mempengaruhi siapa Bukan Sol Invictus Yang mempengaruhi lahirnya Perayaan Natal Sebaliknya perayaan Natal Karena ini Menarik perhatian publik Dan kekaisaran Romawi Sampai pada abad keempat Itu sudah disapu bersih oleh kekristina Bahkan menjadi agama negara Kemudian kaisar Aurelianus Oh ini tidak bisa dibiarkan Mari kita bikin satu perayaan tandingan Supaya menahan laju dari kekristina Jadi siapa yang Perayaan mana yang menjadi latar belakang Yang menjadi latar belakang dari Sol Invictus Adalah perayaan Natal Bukan sebaliknya Jadi jangan dibolak-balik Nah saya ngerti Kamu tidak ngerti sejarah Karena memang kalau kamu baca Quran Juga segala sesuatunya terbolak-balik Itu sebenarnya kamu tidak ngerti sejarah Begitu kita bicara tentang sejarah Mendadak otak kamu itu menjadi shut down Sama seperti Quran Petantem-petentem bilang Oh Yesus itu tidak mati melalui penyaliban Dia langsung diangkat ke sorga Pada saat dia mau disalib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengubah wajah seseorang Menyerupai Yesus Ketika semua bukti sejarah Josephus, Tacitus, Sotinus Kemudian Apa namanya Marbar, Serapion Talmud, Babylonia bahkan Yang dipegang Dijadikan oleh Valen sebagai teks otoritatif Percaya bahwa Yesus disalibkan Tapi mendadak ada orang seperti kamu Membaca sebuah literatur Ditulis 600-700 tahun kemudian Yang mengatakan Oh tidak Yesus itu tidak mengalami kematian Melalui penyaliban Dia langsung diserupakan wajahnya Dan diangkat ke sorga Klaim sejarah Adalah negeri yang asing bagi kamu Kenapa? Karena kamu membaca sebuah buku Yang tidak Tidak mengerti tentang Apa itu studi sejarah Jadi Semua klaim Yang dikemukakan oleh orang ini Adalah klaim lucu-lucuan Dan saya berharap bahwa Lae Yang dari Medan Siapa tadi? Pak Pak Situmurang Kalau saya tidak salah ya Pak Situmurang yang mengirimkan saya video ini Ini meminta saya untuk memberikan tanggapan Saya berharap Bapak sudah puas Mendengarkan Tapi ini bukan tanggapan terakhir saya Saya masih akan ada satu sesi Tapi itu isinya teaching Pengajaran Saya akan quote bagi sudara Literatur-literatur yang kredibel Dari para skoler yang melakukan Penggalian arkeologi Studi tekstual Ahli dalam kekristianan mula-mula Early christianity Yang memperlihatin kepada sudara Bahwa Klaim mengenai adanya hubungan Antara kekristianan dan paganisme Nah itu tidak lebih daripada omong kosong Klaim itu bahkan sempat ditinggalkan Tapi kemudian muncul lagi orang-orang Di kalangan Para skoler tertentu yang liberal Termasuk juga Bart Irma Yang mempopularkan kembali klaim Dari aliran sejarah agama Yang muncul pada abad ke-19 Jadi saya akan buktikan kepada sudara Bahwa klaim itu adalah klaim omong kosong Tapi sekarang sudara lihat Bahwa presentasi dari Dari si Apa ini Si simbolon ini Yang menamakan diri pendeta Awet Negong ini Padahal namanya adalah Goldian Simbolon Menipu dengan menggunakan pendeta Bagi dirinya Menciptakan nama pendeta Awet Negong bagi dirinya Lalu duduk bersama dengan Seorang Yahudi KW Yang tidak paham apa-apa Tentang Islam Tidak paham apa-apa juga Tentang kekristianan Mereka berdua duduk Dan seperti nyonya-nyonya Yang lagi belanja sayur Bergosip tentang kekristianan Dan mereka berpikir Bahwa mereka menumbangkan kekristianan Kasian sekali kalian berdua Nah sudara-sudara Saya akan siap-siap Untuk mulai mengurus Pelayanan pada hari ini Doakan saya Firbum Veritatis Pengurusan Surat-surat menyurat Legalitas untuk STT Rai Dan juga mengurus Banyak hal terkait dengan Renovasi kampus dan lain sebagainya Doakan supaya semuanya Bisa berjalan dengan baik Dan nantikan sesi pengajaran saya Tentang kekristiananan Dan Pak Ghanisme Pada seri berikutnya Mungkin dengan Join atau bekerjasama Dengan asasi nanti Tuhan memberkati sudara-sudara sekalian Dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi